Sebenarnya yang saya detilkan adalah prosedur dari kepolisian itu bang, awalnya yang harusnya itu rekaman itu diambil DVR-nya dari DVR atau bahkan DVR-nya itu di sita. Dan ketika sita itu ada bukti, misalnya ada berita acara penyeksaan, berita acara pengkopian, atau bahkan berita acara penyitaan, itu tidak dilakukan. Misalnya 1TB ya dengan harddisk eksternal 1TB atau 2TB gitu. Isi itu sudah saya bilang di persidangan, diabaikan juga. Kenapa? Dari 1TB menjadi 32GB. Itu 960-an hilang SOP-nya ini, kesalahannya sangat patah. Itu kesalahan, saya masih definisikan kesalahan. Next, kita jelaskan bukan kesalahan, tapi perbuatan sengaja, manipulasi, barbar, biadab, dan brutal. 37 bukti. Pak Kapolri, jawab Dumas presis saya 3 kali. Jawab 37 ini dengan ilmiah. Jangan cuma jawaban pendek, tidak berkadar pengawasan. Makanya saya simpulkan Pak, Lab Forensik Komputer, Lab Komputer Forensik Mabes Polri, bukan lagi menjaga keutuhan data, tetapi menjadi studio animasi digital. Bapak, Bapak Roy, saya semua bisa ditersangkakan. Halo teman-teman, ketemu lagi kita di Bank Ex Napi di Kursus Net. Ketika upaya hukum luar biasa, peninjauan kembali atas kasus kematian sejoli dari Cirebon, Tidak dan Eki belum lagi rampung, masih ditunggu. Tim peradi, yang juga ikut mengurusi PK atas nama 5 terpidana di sana, bikin gebrakan baru. Mengajukan peninjauan kembali untuk kasus Jessica Kumala Wongso. Kasus yang publik mengenalnya macam-macam nama. Ada yang Es Kopi Vietnam, Kopi Sianida, atau Kopi Jessica. Ya, karena pada 8 tahun lalu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memfonis bahwa Jessica lah, Tidakku saat itu, yang disebut sebagai pembunuh korban Wayan Jena Salihin dengan cara menaruh, membubuhkan racun Sianida ke minuman yang diteguk oleh Wayan Jena Salihin yang notabene adalah sahabat. Nah, di sini kita akan mencoba mengulik-ulik tentang, katakanlah upaya PK itu yang dilakukan oleh Peradi, bersama narasumber yang sudah bersama kami di sini. Tapi sebelumnya silah, sempatnya untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Nanti setelah nonton ini, berkali-kali lebih dianjurkan sih, silahkan juga untuk like, comment, and share video ini. Cepatnya, saatnya saya perkenalkan dua arah sumber yang sudah membersamai saya di sini. Sebelah kanan saya ada Bang Rismon Sianipar. Dia adalah ahli digital forensik. Yang sebelah kiri saya, siap. Ini untuk yang kali sekian. Kita akan ke sini bolak-balik. Yang ditunggu-tunggu. Mas Roy Suryo. Ahli multimod. Terima kasih. Ahli segalanya, Pak. Enggak. Saya juga percaya itu, Bang Rismon. Percaya juga itu. Ahli kabel. Kalau kedatangan dua narasumber yang berbarengan seperti ini, ada Bang Rismon, ada Mas Roy Suryo. Memori saya, mau gak mau ini terseret pada perisiwa 15 September. Ingat, tanggal 15 September 2016. Soalnya ada di film yang bisa ditantang di Netflix. Di situ, di persidangan Jessica, di pengadilan di Jakarta Pusat, meletup sebuah drama. Melibatkan bapak-bapak berdua itu di situ. Itu bukan drama itu. Itu faktual itu. Kan gini-gini itu, Pak. Gini saya sebenarnya. Oh, gini. Bukan gini, tapi gini. Untuk lebih membuat para Sobat DN tersegarkan kembali perisiwa itu tuh, yang gak boleh disebut drama sama Mas Roy Suryo. Kita putarkan lagi. Silahkan sempatnya untuk cermati baik-baik. Ini dia. Saudara Roy Suryo nunjuk-nunjuk apa ya? Saudara Roy Suryo nunjuk majelis sakit kenapa? Ada apa? Saudara-saudara Roy Suryo, Anda itu pengunjung. Anda itu pengunjung. Hormati yang mulia. Cukup-cukup. Hormati yang mulia. Sudah, sudah, sudah. Yang mulia. Yang mulia tolong. Kita score. Supaya tenang. Supaya tenang. Supaya tenang. Kalau tidak tenang, pengenonton akan kita keluarkan dari ruang sidang. Nah, udah nonton kan? Seru kan? Seru banget pada saat itu. Apalagi seru banget. Nah, sekarang mumpung kedua beliau yang terlibat itu ada di sini. Face to face? Face to face. Mari kita tanya. Apa yang terjadi pada hari itu? Sampai ujungnya. Kalau Medesi nulisnya jelas. Roy Suryo diusir dari ruang sidang. Itu juga di mana-mana Medesi. Saya baca begitu. Jadi periswanya. Waktu itu Mas Roy kan pengunjung. Saya pengunjung biasa. Bang Deskong. Ahli ya? Ahli yang dihadirkan di persidangan. Itu kan ada teriakernya kan? Kok bisa terjadi ini berdua ini ya? Jadi kan pengunjung kan banyak yang komentar. Saya juga komentar. Cuman mungkin komentar saya karena suara itu khas banget ya. Itu terdengar bahwa saya teriak bahwa, wah ini sih sebenarnya nggak benar apa yang disampaikan. Itu meningkahi segala suasana langsung teriak aja. Saya tambahin Pak. Pak Roy Suryo menuduh saya melacurkan ilmu pengetahuan. Di mana? Betul, gitu. Jadi artinya harusnya Bang Resman sebagai ahli, itu yang diuji itu adalah prosedur pada saat barang bukti itu ditampilkan. Nuh. Apa yang saya uji pertama adalah metadata analysis. Karena di situ digital artifact. Tujuh. Merekod semua apa yang... Bentar Pak. Sebelum itu. Merekod apa yang telah dilakukan terhadap digital video tersebut. Iya. Baru kemudian itu kita korelasikan dengan apa yang ditampilkan di persidangan. Tetapi yang Pak Roy Suryo giringkan seolah-olah saya menganalisa cuma gerakan tangan yang sudah mengalami downscaling. Padahal itu saya korelasikan dengan... Apa yang sudah diuji? BAP. Di BAP Muhammad Nualazar dan Christopher Harimarianto. Di situ jelas... Tadi yang dua disebut itu adalah ahli... Dilakukan rekayasa, barbar, brutal, biadab. Di mana seharusnya yang otentik adalah 19, 20, 10, 80 piksel. Dua jutaan piksel atau full high definition. Ternyata diketingkan. Menjadi... 9, 50, 5, 7, 6. Standar definition. Alias 0,5 juta piksel per frame. Berarti mereka sengaja buang 1,5 juta piksel per frame. Dan itu dilakukan oleh Muhammad Nualazar. Yang notabene adalah Ketua ABDI. Asosiasi Forensik Digital Indonesia. 2015-2019. Dan dia ketua saat itu. Ketua Subdit Komputer Forensik Mabes Polri. Mabes Polri mereka yasa. Ini yang brutal semacam ini. Yang saya ingin jelaskan supaya semua juga sama-sama enak. Yang disampaikan Bang Rismontu menyampaikan. Kalau aslinya rekaman itu high definition. Poin 27 pertanyaan Muhammad Nualazar. Berapakah resolusi sistem CCTV? 1920, 1080. Kemudian ternyata yang ditampilkan oleh ahli dari kepolisian. Itu ternyata standard deviation. Definition. Jadi ada penurunan resolusi. Dan ternyata setelah dipenurunan resolusi. Itu gambarnya jadi berubah. Nah aslinya. Aslinya. Tajam. Aslinya kalau 2 juta piksel per frame. 2 juta itu. Dengan 8 bit per kanal. Berarti 24 bit per 3 kanal. Itu 16 juta warna harusnya. 16,7. Iya 16,7 juta warna. Kalau di zoom cuma 3 kali oleh mereka. Cuma 3 kali itu. Iya. Pergerakan smooth apapun objek. Dia mungkin bergerak. Kelihatan. Nah sebenarnya yang saya detailkan adalah. Posedur dari kepolisian itu Bang. Awalnya. Yang harusnya itu rekaman itu. Diambil DVR-nya. Dari DVR. Atau bahkan DVR-nya itu disita. Dan ketika sita itu ada bukti. Misalnya ada berita acara penyelitian. Pemeriksaan. Berita acara pengkopian. Atau bahkan berita acara penyitaan. Itu tidak dilakukan. Ya karena juga terbukti di persidangan. DVR-nya 1 terabyte. Tapi dia ekspor. Entah siapa ini yang mengekspor ini. Menjadi. Menjadi 32. Ya hanya menjadi masuk ke 1 USB. 1 per 30. Satu lagi. Yang mengkopi itu juga bukan petugas. Yang mengkopi itu adalah. Orang yang dipinta oleh kepolisian. Di kepolisian cuma suruh perintah. Eh ada pegawai di Cafe Olivier itu. Yang keman perintah. Sekarang saya tanya sama Pak Roy Suryo. Tentu. Itu harusnya. Yang disanggah oleh Bang Rismon. Gak usah masuk ke. Dari situ aja sebenarnya udah ketahuan. Gak usah masuk ke sana. Kenapa gak Pak Roy Suryo ungkapkan itu di luar peringadilan? Saya kan bukan ahli yang dihadirkan. Itu aja. Mas Roy. Bang Rismon. Saya pengen perbincangan ini. Karena memang teknis sekali. Betul bahwa teknis sekali. Gak makanya saya kan berusaha menyampaikan dengan bahasa. Nah itu ya saya minta untuk. Bang Rismon, Mas Roy juga mencoba semaksimal mungkin membahasakannya dengan bahasa yang awam. Setuju. Setuju. Tadi makanya kan. Tadi udah nyebut-nyebut di PR. Kalau saya sih menduga-duga. Jangan-jangan digital video. Recorder. Betul. Mungkin audiens kita, penonton kita gak ngerti itu. Jadi gini, yang kita harapkan, yang publik harapkan waktu itu adalah yang disampaikan. Kalau mau menyanggah, Bang Rismon itu mau menyanggah. Sanggahlah dengan dari awal prosedur. Karena apabila nanti sudah sampai ke hal yang teknis ya. Tapi awal prosedurnya itu tidak benar. Ya udah tidak benar semuanya. Jadi harusnya sejak awal. Berarti tidak benar Pak ya. Tidak benar. Tidak benar. Tidak benar. Setuju. Dari situ saya setuju. Oke Pak. Saya ya Pak. Tunggu. Sedikit lagi ke masalahnya. Jadi artinya adalah, kalau dari situnya saja sudah tidak benar, makanya harusnya ahli dari kepolisian bisa kemudian mempertahankan. Apakah dia dengan cara, oh ini prosedurnya waktu itu begini, begini, begini. Tapi bukan kemudian yang disangka adalah hasil atau dari kualitas gambar. Itu Pak. Itu sebagian ya. Itu yang ada di TV. Oke Pak. Belum. Gak apa Pak. Pak Rismon. Gak apa Pak. Silahkan Pak Rismon. Silahkan. Saya dulu. Oh iya. Sayang banget. Oh Pak. Saya kembalikan dulu. Saya kembalikan dulu. Saya terima. Saya kembalikan dulu. Saya riset betul perisiwa itu. Karena saya juga penasaran. Ada apa gedangan di sana. Karena saya gak ada di sana. Saya cari-cari sumber lain dan dapat dari katakanlah. Sumber lain atau order. Buka. Publik bisa lihat. Terbuka dari sebuah TV. Ada cerita dibalik itu yang tadi belum sempat kebuka. Mas Roy mencecar raw material. Apa itu sumber source dari video itu. Betul. Yang kabarnya itu kan ada sembilan kamera CCTV di Cafe Olivier kan. Masuk ke DVR itu. Detail video recorder itu. Terus kemudian masuk ke harddisknya ya. Storage-nya mereka. Storage-nya mereka. Nah kemudian karena oleh pihak Cafe Olivier tidak diizinkan untuk dibawa. Nah itu harusnya polisi kan perintahkan itu. Kemudian isi dari harddisk itu dikopikan ke dalam sebuah USB flashdisk. Bermerek T. Lupa. Bermereknya saya gak tau. Nanti T. Inisial T nanti lain lagi. T sih. Mas Roy. Ini saya mengutip pasal. Bermerek T ada di situ. Makanya saya sebut di sini. Bermerek T. Saya sih yakin bukan pesi merek di dunia kan. Nanti ada yang keberatan lapor kembali es krim. Lalu itu kan sumber kedua. Dari harddisknya Cafe Olivier dikopi ke flashdisk. Yaitu kemudian itu dari itulah yang kemudian dianalisis oleh para harddisk. Kan itu kan yang kemudian diplay. Di playback. Di persidangan. Kemudian media terutama TV ya. Mengambil dari layar big screen itu. Diambil direkod oleh media TV kan. Mas Roy bilang itulah sumber itulah yang dari big screen itu TV yang dianalisis oleh Bang Rismond. Padahal big screennya itu belum tentu posisinya enak. Kadang mungkin miring ke sini. Jadi ada. Tapi saya percaya Bang Rismond kan pasti sudah punya source yang asli dari situ. Tapi Mas Roy mengkritisi itu kecantikan sumbernya itu. Ini gimana waktu itu? Jadi gini Bang. Saya koreksi lagi ya. Lagi mengenai tadi. Kalau nggak salah di persidangan saya sudah bilang. Forensic imaging itu harus dilakukan kompatibel. Misalnya 1TB ya dengan harddisk eksternal 1TB atau 2TB gitu. Isi itu sudah saya bilang di persidangan. Diabaikan juga. Kenapa? Dari 1TB menjadi 32GB. Itu 900 berapa itu? 960-an hilang. Dikompres jadi gitu. Bukan di kompres, di ekspor manual saja menjadi 32GB. Dan itu tidak tahu dilakukan oleh siapa. Di persidangan katanya pegawai KP. Forensic imaging mensyaratkan harus kompatibel, Pak. Apa itu forensic imaging? Forensic imaging itu misalnya kita copy byte demi byte. Di sini sumbernya. Di sini destination. Kalau sumbernya 1TB, maka dia harus kompatibel. At least lebih besar daripada source. Jadi destination tujuan itu harus 2TB, 3TB, 5TB. Kalau semuanya di copy. Iya. Harusnya semua di copy dong. Kenapa harus 32GB itu sudah saya bilang di persidangan. Dan itu diabaikan. Diabaikan. Itu jawaban saya, Pak. Oke lanjut, Pak. Kita belum ke inti nih. Belum. Tapi sudah cukup. Cukup lah itu. Pertanyaan saya, perisiwa itu pasti dong saya duga tidak akan berimpak pada hubungan personal. Oh, sama sekali. Ini ilmiah? Ini ilmiah? Walaupun Mas Udah diusir dari ruang sidang. Oh, enggak, Pak. Enggak masalah. Enggak masalah. Samanya ilmiah. Saya bilang, A, Bang Rismond menerangkan B, kita masing-masing punya kepercayaan atau punya pemahaman terhadap teknologi yang masing-masing. Sah-sah saja. Teknologi itu bisa saja salah. Tapi enggak boleh bohong. Saya pikir masih ada sisa-sisa aja. Oh, enggak. Godot. Tapi lama-lama banget. Belum-lama-lama banget. Enggak, nothing personal, Pak. Iya. Ramainya itu ramai ilmiah ini, Pak. Saya justru butuh disanggah ini sama Pak Rwai. Perlu disanggah. Yang dikosong, yang mengatakan itu siapa? Jaksa. Itu yang enggak boleh. Artinya, kalau polisi itu punya prosedur sebelumnya, misalnya gini, kayak saya pernah meriksa rekaman di sebuah pesantren, di Cikarang waktu itu. Aslinya rekamannya itu adalah 500 GB waktu itu. Tapi ketika disidang, kan enggak mungkin kita puter satu minggu, kan? Jadi yang kita puter hanya hari itu saja. Hari itu, kalau katakanlah di total jumlah file-nya, itu hanya sekitar 128 GB. Jadi hanya sekitar seperempatnya. Nah, ketika seperempatnya pun, hari itu yang tepat pada saat jam yang bersangkutan, itu hanya sekitar 64 sekian GB. Nah, kalau itu bisa kita jelaskan dengan detail. Ada penjelasannya, bahkan ada berita acara. Pemeriksaannya, berita acara pengkopian, berita acara dan lain sebagainya. Sah. Nah, itu yang saya maksudkan. Gitu loh. Jadi, harusnya itu saja yang disangka. Oke, Pak. Itu SOP sudah salah. Lelas tuh, salah. SOP-nya salah. Tidak ekipalen. Ya. Dan tidak dijelaskan chain of custody. Siapa yang mengekspor ini? Ya. Itu salah. Karena kan... Katanya karyawan. Karyawan. Katanya entah siapa. Itu dari source-nya saja sudah salah ini. SOP-nya ini sudah sangat... Kesalahannya sangat patah. Itu kesalahan. Saya masih definisikan kesalahan. Next, kita jelaskan bukan kesalahan. Tapi perbuatan sengaja, manipulasi, barbar, biadab, dan brutal. Silahkan jelaskan, Pak Grisman. Nah. Mas, saya minum dulu ya? Saya mau kembalikan kemudian. Saya salah lagi. Aku langsung. Jatahnya, Pak Grisman. Saya akan. Silahkan, Mas Re minum dulu. Sekarang berdua. Sudah aktif diskusian ini. Sudah aktif tinggi. Belum-belum ngegas dua-duanya ini. Oke. Ngegas untuk kebenaran boleh. Benar-benar. Iya lah. Mas, saya mau ngasih. Masih jatahnya buat Bang Grisman nih. Oke. Ini kan ada hubungannya dengan upaya PK yang diajukan oleh Peradi. Saya dengar-dengar Bang Grisman melakukan kajian-kajian. Saya nggak tahu ada hubungan dengan Peradi atau bukan, atau enggak. Tapi kajian-kajian terkait dengan digital forensik di persidangan Jessica 2012 setelah itu. Ada nofumnya enggak, Bang? Nah, karena kan PK itu kan butuh nofum. Nanti, Pak. Makanya ini. Nah, siap, ya. Sekarang. Silah. Bang Grisman untuk presentasi. Pertama, kembali ke definisi forensik. Lagi-lagi saya reminding nih. Jangan too technical. Sebisa mungkin, maksimal mungkin dengan bahasa yang dipahami awal. Saya bantu deh nanti kalau misalnya. Boleh. Oke, kita kembali ke definisi awal. Forensik imaging. Itu artinya bit demi bit. Bite demi bite. Bukan hanya data itu. Artinya apa? Adres dari data itu juga harus di copy. Yes. Forensik imaging. Imaging atau cloning kalau bahasa awal. Jadi, 10 pun flash disk yang dimiliki oleh siapapun. Jaksa 10, 10 Muhammad Nualazar, 10 Christopher. Itu harus identik. Bukan hanya data. Adresnya juga alamat dari hexadesimal. Semua harus di copy. Nah, yang kita buktikan. Kalau memang dilakukan forensic imaging, maka semua flash disk yang dipegang jaksa, maupun ahli, itu harus sama. Di uji dulu. Apa yang kita temukan di situ. Nah, ini dia bukti pertama. Nah, boleh kita mainkan. Mulai. Nah, ini. Yang ini. Pada tanggal 20 Juli 2016, ketika saksi fakta Agus Trono dihadirkan di persidangan, isi folder di tangan jaksa. Ya, 11. Folder CCTV 15 dan 16, ditambahkan kemudian atau dimodifikasi pada tanggal ini, 28 September 2016 baru muncul ketika Jessica dihadirkan sebagai terdakwa. Folder CCTV 15, lewat 15 dan 16, lewat keterangan ya di situ, date modified, itu bulan 7, tanggal 21 dan 26, Juli 2016, padahal persidangan sudah berlangsung. Baru ditambahkan. Juni, tanggal 15. 28 September ini baru ada. Bayangkan. Tadi, kita merujuk lagi forensic imaging. Harusnya, isi itu sama. Equivalent. Authentic. Ini terbukti. Manipulasi. Ini pernah abang kemukakan pada saat sidang kemarin? Belum. Belum. Oke. Ini bisa masuk hukum kalau ini. Terus, Pak. Ya, itu yang masih. Jadi ditambahkan tuh folder ini. Jumlah folder berdasarkan date modified. Bulan 7, tanggal 21 dan 26. Persidangan tanggal 15. Kalau nggak salah, Juni 2016. Bayangkan, tidak diberitahu oleh jaksa. Di persidangan kepada hakim, kepada pengacara. Sudah penipuan itu di depan persidangan. Dan bahkan, jaksa Sandiandika di persidangan menipu. Ijin yang mulia. Kami tidak mengubah atau menyentuh sama sekali barang bukti digital flash disk. 9 tahun harusnya itu. Itu kalau kita masih bicara, masih seputar dasar jumlah folder. Sekarang isi folder. Mulai kita folder CCTV 3. Pada saat rasmiati, manajer reservasi dihadirkan di persidangan 28 Juli 2016. isi folder CCTV 3 ada dua potongan file. Folder 3 ada dua potongan file. Kamera 3 yang menunjuk ke koktel bar. Iya. Satu warna, satu keabuan. Oke. Satu minggu sebelumnya, 8 hari sebelumnya, pada tanggal 20 Juli 2016, Agustrono dihadirkan. Folder CCTV 3 memuat tiga potongan file, dua warna, satu keabuan. bayangkan, ini brutalnya. Kita bullshit bicara tentang forensic imaging, ini nyata-nyata isi folder saja berubah. Ada yang ditambahkan lagi, Pak? Ya, nggak tahu, Pak. Bisa dipotong, di merging, di segala macam itu, manipulasi digital. Makanya, forensic imaging, satu bit pun tidak boleh berubah. Rentan. Harus dijaga dengan sakral. Oleh karena itu, forensic imaging dilakukan. Ketemu hash, nilai hash. hash itu untuk identifikasi, identitas dari file tersebut. Kalau kau ubah satu bit, maka nilai hash-nya berubah. Misalnya 256 bit, itu dalam bilangan heksadesimal, 256 bit itu, satu bit diubah di source, dimanipulasi. Ini berubah semua, nilai heksadesimalnya. A sampai 0 sampai F. 0, 1 sampai 9, A, B, C, D, F. Heksadesimal. Itu berubah semua. Makanya harus dijaga sakral. Inilah. Folder CCTV 3. Apa yang terjadi di folder CCTV 3? Dituduhkan Jessica, mengantisipasi keberadaan CCTV. Saya tambahkan sedikit saja. Boleh, boleh. Yang ditampilkan oleh ahli dari kepolisian, Noch dan Christopher, itu alat bukti yang disita, atau dia punya file sendiri? Kalau sudah dilakukan koreksi imaging, Pak Roy, mau seribu dikasihkan ke seluruh, saya tidak masalah. Sepanjang dia tidak ubah. Setuju. Maka nilai heksanya pasti berubah, tidak masalah dengan siapapun. Harusnya dibandingkan nanti. Apakah yang ditampilkan oleh ahli dari kepolisian di persidangan, itu sama tidak dengan yang disita awal? Itu kan? Itu, Pak. Nanti poinnya. Masih panjang ini. Kalau itu berbeda, saya dukung penuh. Saya terangkan lagi, Pak. Ini masih isi folder. Belum manipulasi rekayasa brutalnya. Belum ini, isi folder. Di video CCTV 3, Jessica dituduh melihat-lihat, mengantisipasi keberadaan CCTV. Sudah tidak jelas isi folder CCTV 3. Dilakukan rekayasa juga. Dengan cara apa? Pengaburan. Pengaburan dengan cara apa? Downscaling. Pemetaan spasial dimensi tinggi, menjadi spasial dimensi rendah. Kalau kita kupas itu, nilai-nilai intensitas yang mewakili pixel, Setara awam, semua berubah. Perubahan nggak? Gerakannya Jessica berubah nggak di situ? Gitu. Pengaburan merupakan pintu masuk untuk animasi rekayasa selanjutnya. Untuk apa? Ya menggiring hakim, Pak. Hakim di persidangan hanya percaya pada ahli. Digiring selesai dia. Oh itu? Oh itu? Iya melihat-lihat. Melihat-lihat. Kan begitu. Aslinya ada nengok-nengok nggak? Aslinya ada nengok-nengok nggak? Itulah kenapa dikaburkan. Dikaburkan. Di programan, di DVR itu disinkron. Karena waktunya pun sebenarnya leset. Saya pernah bilang di sini juga waktu itu. Sudah Pak Hakim. Saya tidak bisa menggiring. Silahkan Bapak sendiri yang menilai. Kan begitu. Karena kita sebagai ahli forensik tidak bisa menilai gestrut orang di situ. Itu satu Pak. Yang kedua, pada kamera CCTV 3 juga, 17-17 atau 17-18, tepat Mirna Salin datang, mereka buat keabuhan. Apa lagi? Di BAP mereka metadat keabuhan. Artinya video berwarna, ruang warna UV, menjadi UV-nya hilang, jadi Y, intensitas, jadi abu-abu. Tujuannya apa Pak? Pada saat 17-17 itu. Warna jadi abu-abu. Tujuannya apa? Untuk menghilangkan informasi warna kopi. Pertama. Yang dituduh. Ada si Anida. Tetapi justru informasi itu dilangkapkan. Ketika Devisiagian membawa kopi itu ke cocktail bar, itu harusnya bisa. Tinggal di zoom, diperiksa warnanya, intensitas warnanya, bisa apakah itu mengalami perubahan dengan ketika disajikan Agustriono. Diancurkan informasi itu. Informasi kedua. Volume sisa kopi. Itu dengan deteksi gampang saja, deteksi tepi, itu bisa kita lihat seberapa ini tepinya. Ya, di zoom kelihatan. Yang katanya diminum cuma 20 ml oleh Hani. Mirna Salihin, dicicipi Hani, Devisiagian, Marawan Amir, dan lain-lain. Hilang informasi itu. Deteksi tepi. Kan di sini ada tepi. Karena transparan kopinya. Dihancurkan. Informasi ketiga. Jadi tepinya nggak kelihatan jadinya itu. Informasi ketiga, video CCTV 3 itu. Pembungkusan, wrapping oleh Devisiagian. Apakah dua botol satu gelas? Satu botol dua gelas? Dua gelas satu botol? Dua botol satu gelas? Hancur informasi itu. Di video CCTV 3 ini penting ini. Malah dihancurkan. Dihancurkan resolusinya oleh Muhammad Noh Lazar. Dari 2 juta piksel menjadi setengah juta piksel. Hilang informasi 73 persen. Udah gitu. Dibuang informasi warna lagi. Jadi cuma satu kanal. Dia saja jadi keabuhan. Kalau di total nih kerusakan ini. Informasi yang tersisa cuma 10 persen saja. Itu yang jadi. Kalau misalnya nanti. Muhammad Nur. Pak Muhammad Nur misalnya. Kemudian. Oh saya masih punya kok. Resolusi yang asli. Gambarnya sama. Berarti menipu dong persidangan. Mempresentasikan. Menyajikan dengan hasil rekayasanya. Iya, iya. Dia harus kena 9 tahun. Kalau ternyata. Resolusi hadirnya itu masih ada dan sama. Tidak sama pasti. Itu pun dia harus kena penjara itu. 9 tahun. Kenapa? Pak, di dalam ilmu forensik digital. Satu bit Anda ubah secara manual. Iya, gak boleh. Itu sudah pelanggan. Satu bit saja. Apalagi ini. Dari full high definition. Menjadi standar definition. Kalau bapak nonton Youtube. 10-80 pic. Jelas banget. Jelas banget kan? Itu kalau PPI-nya. PPI piksel per inci kodrat. Itu 15 ribu piksel. Itu Pak, satu inci kodrat. Diturunkan dia menjadi seperempatnya. Sekitar 4 ribuan piksel per inci kodrat. Maka ketika dia men-zooming. Ya, buyar gambarnya. Algoritma upscaling. Pembesaran. Itu akan menciptakan khususnya distorsi di tepi-tepi. Di tepi-tepi. Pixelize. Rusak. Kalau bahasa awam interpolasi beda lagi ya? Lain, lain. Beda lagi Pak. Interpolated beda. Ini kalau bahasa awamnya itu jadi kotak-kotak ya? Jadi pixelize gitu loh. Lanjut Pak ya. Di kamera CCTV. Untuk menggambarkan. Makanya kadang-kadang. Kalau di film kita kan sering. Kalau ada plat nomor gak kelihatan. Terus di zoom. Shoot gitu. Terus bisa jadi jelas banget. Itu bisa jadi kalau aslinya high definition. Kalau aslinya HD. Tapi kalau aslinya standar definition. Full high definition Pak. 2 juta. Di zoom gitu. Itu karakter plat nomor pun 50 meter dapat. Iya. Itu. 50 meter Pak. Pergi rasanya. Penelitian saya. Moga-moga. Kalau saya sih. Bang. Apa ya Bang Grismon ini benar adanya. Sehingga nanti. Ketika misalnya. Ahli dari kepolisian. Pak Nuh dan. Pak Muhammad dan Pak Christopher itu. Ternyata tidak ada. Yang sama gitu loh artinya. Kecuali dia punya. Ada Pak. High definitionnya ada. Itu terserah dia nanti. Makanya. Pasti dia sudah menyajik. Itu belum. Jawaban saya belum. Nah. Belum. Video CCTV 3. Informasi yang lainnya. Coba Pak. Tadi yang sekian botol sekian gelas itu. Apa maksudnya? Biar obat. Barang bukti yang disita katanya. Dua botol satu gelas. Disitu. Di video CCTV 3 itu. Bisa terlihat di ujung itu. Apakah benar pembungkusan itu. Rapping alat bukti itu. Dua botol satu gelas. Atau satu gelas dua botol. Di video CCTV 3 itu dapat. Di ujung. Menurut Bang Resmen apa itu? Ya. Dua botol satu gelas atau satu gelas dua botol. Saya tidak tahu. Kenapa di rekayasa itu dengan dikaburkan. Dia hilangkan. Padahal tugas polisi adalah membuat terang sebuah kasus. Bukan membuat kabur sebuah kasus. Setuju. Setuju. Dan itu dilakukan kepala forensik. Laboratorium komputer forensik. Mabes Polri. Muhammad Nu Al-Azhar. Dengan secara sengaja. Barbar. Brutal. Biadab. Menurunkan. Resolusi. Moga-moga tuduhan ini. Bisa dijawab oleh yang bersantan. Itu kan? Oke Pak. Oke lanjut. Informasi yang. Saya coba dengarin aja. Ya kan? Pak. Informasi yang ketiga. Kenapa dibuang informasi warna dari video CCTV 3? Pada saat Mirna Sahalin keluar dari KP Olivier. Dibawa kan? Lewat kursi roda. Harusnya tone warna, gestur dari Mirna Sahalin. Itu bisa dianalisa oleh dokter forensik. Dan itu dibuang informasi warna itu. Itu sangat vital. Apakah keracunan apa? Minum apa? Minum itu. Itu informasi penting. Hancur mereka buat. Warnanya yang dibikin kacau. Warnanya dari keabuan Pak. Eh dari warna menjadi keabuan tadi. Ruang warna YUP. Y nya itu intensitas. Pas U dan V nya itu kanal informasi warna. Dibuang U dan V nya. Tinggal Y. Jadi keabuan. Luar biasa Pak. Brutal ya Pak. Mabes Polri. Itu awam bisa mengeceknya. Misalnya kalau kita video itu kan bedanya kabelnya satu. Tapi kalau ada yang namanya S video. Super video itu kabelnya tiga. Yang tadi terangkan Bang Resman. Ada kabel Y, ada U, ada V. Nah ini yang Y nya dicabut kabelnya. Nah itu gambarnya jadi warnanya Pak. Nah itu loh penjelasannya. Banyak sekali kan Pak informasi yang harusnya ada dan dibuang oleh mereka. Oke Pak folder CCTV setelah tiga. Itu bisa dengan program. Bisa dengan program editing video. Kalau digambar itu namanya separasi. Separasi itu juga bisa. Kita bisa kalau separasi itu ada empat. Unsur nasian, magenta, yellow, black. Tapi kalau gambar S video itu. Y tadi ya. Kemudian itu misalnya warnanya kuning. Kemudian UV. Nah ini Y nya dicabut jadi kuning. Jadi warnanya kok warnanya hilang. Itu gak bisa diakali kalau di editing ada color correction gitu gak? Makanya Pak tidak boleh disentuh. Makanya kita bilang forensic imaging. Itu bukan main-main. Pertanyaan Mas bisa jelasin. Ada misalnya bisa dikoreksi pakai namanya color corrector. Tapi gak sempurna. Loh gak bisa Pak itu udah manipulasi. Nah iya makanya. Makanya. Apapun yang hilang. Dalam dunia digital gini Pak. Bapak punya uang satu miliar. Saya buat yang satu itu dalam binar. Saya hilangkan satu menjadi nol. Satu menjadi nol. Uang Bapak satu miliar jadi sepuluh juta. Bagaimana? Dalam dunia digital. Apa yang sudah hilang. Walaupun albur maapapun kita kembalikan itu pasti distorsi. Gak mungkin pulang. Gak bisa balik lagi. Lanjut Pak ya. Oke kamera CCTV 7. Folder CCTV 7. Di situ pada saat Muhammad Nualazar dihadirkan 10 Agustus 2016. Dan diminta oleh Pak Ota Sibuan. Utarkan dulu flash disk isinya di tangan Jaksa. Isinya berapa? Dua file video. Pada saat Agustriono. 20 Juli 2016. Dia 10 Agustus. Berarti sekitar 2 keluar ya. Empat potongan file. Empat potongan file. Dua, empat. Selisi 20 hari. Dari 20 Juli 4. 10 Agustus 2. Semena-mena itu Pak. Sekarang pertanyaan dia merging, dia buang, dia gabung, dia delete. Terserah dia. Dan ini penanganan barang bukti digital yang sangat luar biasa brutal. Itu untuk mendakwa orang dengan pasal 340KWP dengan ancaman maksimum. Sebentar Bang Resma. Pada saat sebelum ahli-ahli itu dihadirkan. Itu kan mestinya ahli-ahli itu kan sudah buat deskripsi. Sudah membuat di ekstrak itu pada BAP. Ada nggak itu? Penjelasan kalau tadinya itu dua file atau empat file itu ada nggak? BAP. Ya. 37 bukti. Ada nggak di situ? Di sini semua saya bahas 37 bukti di semua. Bukan hanya ini. Ini juga sebagian kecil. 37 bukti. Artinya yang disajikan Pak Nuh dan Christopher itu sama nggak dengan ini? Bukan. Apa yang disajikan, saya membuktikan apa yang disajikan adalah hasil rekayasa mereka. Itulah yang mau dia juga dinoguhkan. Ini kita masih bicara inkonsistensi. Isi barang bukti di tangan jaksa pada dua titik waktu. Saya bantu Bang Resma. Pada saat sidang itu aja. Apa yang disajikan pada saat BAP kan sebelum sidang. Mereka ahli-ahli itu kan pasti sudah kita sebagian ahli. Biasanya sudah disuruh dulu buat analisis. Itu ada penjelasannya. Ada yang kalau Pak Resa mengatakan biasanya itu ekstraksi. Dia ekstraksi di itu. Itu detail banget itu penjelasannya. Nah, itu sama nggak yang dihadirkan di persidangan? Kalau di persidangan ternyata berbeda atau ternyata menurut Bang Resma. Kalau penjelasan moment of description, sama Pak. Oh sama? Cuma selisih berapa detik aja. Sama semua. Apa yang disajikan dengan apa yang di BAP dan bahkan di keputusan. Kopas. Kopas dengan keterangan Muhammad Mualazar dan Christopher. Iya, iya. Artinya mereka bisa membuktikan itu dong? Bisa membuktikan dengan rekayasa ya. Oke Pak, lanjut ya. Kopas CCTV 9. Itu juga mengalami hal yang sama. 10 Agustus. Dua. Potongan file. Iya. Pada saat Muhammad Mualazar diminta menjanjikan isi place disk di tangan jaksa oleh Bang Oto Asibuan. Pada saat Agustrono 27 Juli, tiga potongan file. Tadi ya dua jadi tiga. Iya, dua jadi tiga. Pada saat di persidangan, saya ungkapkan sekali lagi. Jaksa Sandi Handika sengaja menipu hakim. Ijin yang mulia. Kami tidak mengubah atau menyentuh sama sekali. Ini kebohongan itu. Laporkan ke Komisi Kejaksaan dong? Sudah saya laporkan online. Oke. Tidak ada tanggapan. Komisi Kejaksaan itu. Komisi Kejaksaan. Saya laporkan Menungkopul Hukam. Saya laporkan Dumas Presisi tiga kali. Mana tanggapan? Tidak ada tanggapan dari Kapolri. Dumas Presisi. Katanya tidak berkadar pengawasan ini. Jawab bukti ilmiah saya, Pak Kapolri. Dengan ilmiah juga. Jangan begitu, Pak. Betul. Itu kita masih rekayasa berdasarkan inkonsistensi isi place dish. Itu masih pintu masuk pertama. Yang kedua. Isinya sekarang? Iya, isinya. Kita lihat. Kamera 17. Isinya apa? Kamera 17 itu menyorot ke kasir. Pada saat Rangga menyiapkan kopi. Jadi. Kamara 1. Saya awam nih. Kalau saya baca-baca kan ada 9 kamera. Iya. Kan jadi 17 sih bagaimana ceritanya? Bukan. Totalnya itu. Maksudnya totalnya itu lebih sebenarnya. Bukan hanya 9. Bukan. Kita tidak tahu sebenarnya. Itu yang ada gambar-gambar signifikan. Kan dari misalnya. Misalnya kameranya total misalnya ada 24. Diurutkan kan. Ada 1, 2, 3. Nah yang ada hubungannya dengan peristiwa itu. Itu hanya 9. Salah satu dari 9 itu kamera 17. Katanya ada 9 kan Pak. Kita tidak pernah tahu isinya berapa itu sistem CCTV di Kapi Oluvie. Karena tidak ada. Mengakunya. Karena tidak ada rekaman utuh. Harusnya kan ada rekaman utuh. 32 GB dari mana kita tahu itu. Jadi di persidangan. Ada 9, 18, 29. Persidangan itu harusnya tampilkan dulu. Misalnya kalau itu 24. Atau kalau itu 30. Tampilkan dulu. Kemudian ahli. Pak Nuh sama Pak Christopher. Itu misalnya hakim atau pengunjung. Ini loh. Yang signifikan itu gugupnya. 1, 2, 3, 4, 5. Dan mappingnya kan. Posisi dari setiap kamera juga. Itu dimana. Sama seperti saya di Cikarang waktu itu. Di Cikarang itu CCTV-nya sangat sederhana. Hanya ada 4 kamera. 4 kamera yang signifikan hanya ada 3. Dan yang benar-benar membuktikan itu hanya ada 2. Nah tapi awalnya. Harus saya sampaikan dulu. Ini loh semuanya. Gitu loh. Dengan semuanya. Itu dari situ aja. Semenangkan kembang. Resmen awalnya mulai dari situ aja. Udah patah itu buktinya. Itu loh. Tidak perlu masuk ke gambar. Itu yang saya katakan. Jadi harus tegas juga. Jelas juga. Posisi kamera. Angle kamera tampil apa ya. Itu kamera. Posisinya kan biasanya tanpa matriks pak. Matriks dan overwap. Itu sistem instalasi CCTV yang. Apa ya. Yang baku. Dia harus saling overwap. Dan saling matriks begitu. Ada satu kadang-kadang. Ada sudah disini. Ada irisannya. Ini. Terus diambil disini. Ada irisannya. Jadi overwap. Kupang tinggi gitu harusnya. Dan itu tidak. Jadi kita tidak pernah tahu jumlah CCTV. Ya. Dan. Terus bang. Posisi. Oke. Saya jadi moderator. Makanya panjang banget ini. Tidak apa-apa juga. Untuk kamera gak pending kiri-kiri. Jadi ini bang. Kita bicara. CH17. Itu mengambil tayangan. Ketika rangga. Yaitu di kasir itu. Dan pembuat yang kopi. Menyiapkan kopi. Oke. CH17. Pukul 15.11. Sampai 16.17. Di BAP. Muhammad Nualazar. Kita baca. Metadatanya itu adalah. 98.750 frame. Itu satu jam lebih. Oke. Ya. Lebar. Ini dia. 19.20 pixel. 10.80 pixel. Ini yang saya bilang. High definition. Full high definition. 2 juta pixel per frame. Full HD. Laju frame-nya Pak. 25 frame per detik. Iya. Artinya apa? 20 gambar. Halus itu ya. 25 itu NTSC. Kalau PAL itu 30 frame per detik. Ruang warna. Y, U, V. Berwarna berarti. Ada Y, U, dan V. Oke Pak. Selanjutnya ya. Di sini kita lihat penjelasan dia. Dari file video tersebut ditemukan berapa Pak? 2.707 frame. 96.000 sekian kemana? Iya. Mungkin itu tidak menunjukkan gambar yang signifikan kali? Dari file video tersebut ditemukan. file video ya ini metadatanya Pak Roy. Isinya. Mungkin itu berapa? Mungkin itu berapa? Ya, terserah penjelasan dia. Saya tuh ingin membuat jelasan. Jangan mungkin-mungkin Pak. Di sini BAP. Kita bicara. Setuju. Analisa metadata. Ada 98.750. Kenapa yang ditemukan 2.700? Kemana 96.000 frame itu? Satu jam durasi hilang. Satu jam durasi hilang. Satu jam dari satu jam Pak Menik kok gak salah? Hilang. Padahal di situ momen penting. Rangga menyiapkan kopi. Apa yang dimasukkan? Kenapa 2.700 dibagi 25 ini? Berapa detik ini? Biar Pak Nuh atau Christopher nanti yang menjawab. Tapi kemungkinan. Saya bilang ini kan kemungkinan analisis saya Pak. Kemungkinan. Kemungkinan bukan membela ya? Bukan membela. Orang membela kan? Jadi artinya aslinya gambar itu satu jam. Ini dia masih menyimpan perseterungan? Enggak. Enggak lah. Ini menjelaskan membantu beliau. Dari satu jam itu. Pak Nuh dan Pak Christopher hanya mengambil sekian menit atau sekian detik saja yang gambar itu yang signifikan atau yang berpengaruh. Tapi sekian menit yang 2.707 frames itu, itu gak ada edit potongan. Ini file video, dianalisa metadatanya segala macam. Ketika aplikasi membaca file video tersebut, double click, maka dia membaca metadatanya itu. Oke, dianalisa dia. Sama masa tujar. Dari file video. Ini pertanyaan orang awam nih. Dari yang sekian 2.700 sekian frame itu, maksud saya TC in mulai dan akhirnya itu ada potong-potong ada editan atau? Suka-suka dia Pak. Dari 98.750 menjadi 2.700. Gini Pak, tersisa 2.707. Kita tidak bisa meyakini bahwa itu satu potongan saja. Bisa 100 frame di sana, 100 frame di sini, 1.000 frame di sana. Yang pasti ditemukan 2.707. Buktikan itu Pak Rismond, ya kan? Makanya saya bilang. Kalau Bapak bisa menunjukkan kalau itu ternyata ada inserting di dalamnya. Kalau itu ada sisipan di dalamnya. Ini sudah pasti pemotongan Pak. Loh kalau pemotongan? Pembuangan, pembuangan frame. Lihat Pak jumlah frame. Setuju. Setuju. Mungkin itu satu jam, kemudian hanya dikurangi. Yang paling penting ini aja gitu. Sekian menit ini aja. Ya, jawaban dia nanti tuh. Nah, itu. Tapi simpan dulu Pak Mas Yubad. Itu alasan nanti akan update itu. Oke Pak ya. Ya, karena kan dia satu jam. File CCTV 9. Pukul 15.35 sampai 16.59. Oke, itu berarti satu setengah jam. Ya. Kita lihat. Width lebarnya 9.60. Tinggi 97.576. Ya, ini resursinya benar. Aslinya berapa Pak? Poin 27. Berjawaban Muhammad Al-Azhar. 19.20.1.20 menjadi 9.60.5.7.6. Terjadi downscaling, perusahaan resolusi. Satu setengah juta piksel per frame. Laju frame-nya jadi berapa Pak? Sepuluh. 25.000 menjadi sepuluh. Informasi temporal dari laju frame-nya itu sangat penting dalam forensik. Jangan-jangan Pak Resmon. Jangan-jangan kameranya beda. Ini lebih jelek. Jangan-jangan jadi ini kameranya SD Pak. Enggak Pak. Itu bisa saya jawab. Terus, yang kedua. Kalau di 10.000 frame, 10 frame per second itu, itu apa? Kalau kalian lihat secara gampangnya dengan marah telanjang apa? Gambarnya patah-patah atau apa? Iya Pak. Loncat-loncat. Itu sangat, sebenarnya kalau saya dapat video CCTV rekayasanya, itu sangat gampang saya analisa. Dengan motion analysis, optical flow analysis, frame demi frame, kalau laju frame-nya lompat, dia akan begini ya, optical flow-nya lompat. Karena dia mendeteksi pixel yang ada di frame ini, pixel yang ada di frame selanjutnya. Kalau dia lompat sekali, maka dia itu sudah dimanipulasi laju frame-nya. Nah itu Pak ya. Terus, ini penuh jawaban nih memang dari Pak Noh sama Chris Tower. Kenapa? Resolusinya beda. Tidak bisa jawab Pak, karena itu hasil yang saya buktikan. Oke, jumlah frame-nya 50.910. Satu setengah jam itu kan? 50.000, ya durasinya tadi. Satu setengah jam? Dari berapa tadi? Sebelah kanan, di penjelasan ini. Ini, 15.35 sampai, berarti kan, sekitar 85 menit. Jumlah frame-nya 50.910. Tetapi dia baca berapa? 50 sekian. 50.810. Kemana 100 frame? Kamera CCTV 9. Di situ dituduh Jessica apa? Melakukan penggarukan. Akibat sisa si Anida. Dan dia semena-mena menghilangkan 100 frame di video CCTV 9. Dibaca 50.810. Ya mungkin hanya diambil yang itu. Nah itu lagi diambil. Supa-supa. Mana bisa begitu, Pak. Jawabannya, oh ya suka-suka. Tapi kau kena QHAP 3.40. Hukuman mati. Bisa gitu, Pak. Jangan main-main dengan data digital. 100 frame. Kamera CCTV 9. Dan ini yang kita tuduh. Yang disisikan untuk Pak Edi Darmawan Salihin. Yang katanya tidak ditampilkan di persidangan. Kamera CCTV 9. Ada 100 frame hilang. Kami duga di situ. Kalau 10 frame per detik, maka dia durasinya 10 detik. Ya, ya, ya. Make sense kalau ini. Ya, 10 detiknya. Dugaan gerakan apa yang diduga dihilangkan yang dilakukan oleh si Jessica? Bisa jadi sebenarnya dia mengambil sesuatu dan bukan apa-apa. Misalnya, tisu kah atau apa. 1920 loh, Pak. Itu dekat itu. CCTV 9. Itu cuma 3 sampai 5 meter. Tapi kan nggak kelihatan, Pak. Itu yang tertutup. Anu nggak? Tapi kan tangannya pada saat kemejaan. Iya, tertutup part-part-partnya nggak? Ya. Pada saat yang ditunjukkan Pak Edi kan nggak ada. Cuma tangan terlanjang. Ada daun kan? Dan itu kalau 2 jutaan pixel per frame. Itu tanjang. Itu 2.5 frame per detik loh, Pak. Apa yang diambil pun dapet. Karena cuma 5 meter di belakang. kamera CCTV 9 ya 5 meter dekat dalam kasus Vina 120 meter yang bisa lihat jadi nyamennya BKA terus pak itu kamera CCTV 7 juga begitu kamera CCTV 7 tadi 9 ya pak ya disini dia bilang dari file tersebut dari BAP nya Pak Nuh 120.900 frame metadata nya tidak ditampilkan herannya untuk file video yang sama 1 jam 20 menit untuk file video yang sama kamera 7, 15, 15, 15 sampai 17, 17 isinya berapa pak di BAP Christopher 120.000 di mana 50 frame disini semua pergerakan Jessica dituduh menggeser paperback memasukkan si Anida durasinya sama gak yang dianalisis Christopher sama Pak Nuh sama gak durasinya jangan-jangan durasinya beda jangan-jangan lagi loh pak ini file video yang sama loh pak makanya file video yang sama sih forensik digital maka dia harus menghasilkan jumlah frame yang sama iya iya sekarang kita baca aja ini kan analisa durasi pak 1 jam 20 oke sebelahnya Christopher itu durasinya berapa 1 jam 20 enggak itu durasinya panjang itu 48 berapa itu itu durasi durasi itu 4837 ini jadi mereka menggunakan aplikasi yang berbeda untuk membaca metadata oke jadi gini pak pak Roy ini sengaja ini apa ini memberikan bukan bukan saya menjelaskan saya menjelaskan hasil forensik digital pak otentik identik harus menghasilkan jumlah frame yang sama setuju ruang warna yang sama laju frame yang sama bitrate yang sama setuju softwarenya juga harus certified katanya softwarenya sama certified jumlah frame ini berbeda dan disini kita bayangkan dengan semena-mena seperti ini coba kita lihat pak ini di BAP Christopher Christopher ya lebar 1920 tinggi 1080 full high definition untuk kamera 7 1557 sampai 1717 semua pergerakan saya gak terlalu jelas ya durasinya itu itu angkanya apa itu 4800 detik oh detik ya pak ya 4800 berapa 37 37 detik 0,96 ya laju frame 25 pak halus dong ya harus pak makanya gerakan lalu ini kamera 7 1557 80 menit ini yang disini berapa yang disini 1 jam 20 jamah berarti pak menit itu pak iya ini satu satuannya detik pak detik ini kan 1 jam 20 menit berapa detik tidak ada informasi disitu 4000 enggak saya coba bantu Pak Arishman aja supaya maunya bilang itu sama gitu terus hilang kemana 50 enggak ada yang hilang kalau disini ini sama dikonversi ke detik jadi segitu ini loh pak dari file video tersebut ditemukan makanya itu makanya jawaban lagi salah tulis saya ingin membantu Pak Arishman ini filenya sama ternyata ada perbedaan berapa 120 ribu frame dibandingkan dengan 150 berarti ada yang hilang ya itu loh tak bantu loh jenis iya gini pak itu masih satu poin ya jumlah frame iyalah yang kedua supaya ternyata tidak ngeles disini ini pak yalah pukul 7.15.57 sampai 17.17 Mirna Salin datang 17.18 mereka potong itu file video akhirnya mereka edit mereka rekayasa tunggu penjelasannya pak disitu Jessica dituduh menggeser paper bag menggeser gelas ke ujung jauh memasukkan sedotan memasukkan cyanida disitu justru dianalis sama manual azar dengan cara dikaburkan ini pak buktinya pak di BAP Christopher 25 frame per detik channel 3 berarti warna deepbat 8 8 x 3 berarti 24 bit per piksel lebar 1920 1080 2 jutaan piksel per frame tajam halus tajam dan halus full HD full high definition FHD channel 7 ini channel 7 1557 ini kunci paling mematikan bukti satu saya lihat BAP nya Muhammad Nualazar untuk file video yang sama CH7 1557 sampai 1717 lebarnya jadi berapa dia buat 960 ya ini gak boleh kalau ini kalau ini gak boleh di Christopher autentik sesuai dengan PON 27 Muhammad Nualazar di BAP nya dia sistem CCTV 1920 di Muhammad Nualazar di BAP nya ini jadi satu setengah juta piksel dihilangkan padahal disitu dia yang bertugas menganalisa pergerakan Jessica dan menuduhnya sebelum Mirna Salin datang dengan masuk itu masuk pengaburan Pak Roy Suryo sebagai video editor cuma butuh beberapa frame untuk membuat pergerakan itu menjadi sejajar tinggal video blender dan video editor yang lain yang lainnya gampang bayangkan Pak menjadi 1965 76 dan frame rate mode nya dibuat variable artinya apa variable Pak di beberapa frame bisa dia persepat bisa dihilang bisa diperlambat bayangkan Pak dari 25 kalau yang namanya terus kemudian itu di edit 1,5 juta piksel Pak itu masih error distorsi spasial kalau kita libatkan lagi dengan temporal informasi temporal itu tinggal 10% yang ditampilkan makmono lajar informasi visual 10% apapun bisa saya gering oh itu apa Pak respon oh enggak Pak itu dinosaurus bisa juga bahkan di persidangan Hakim Bin Sargultum sampai berapa-berapa akibat perbuatan Muhammad oh itu centerpiece paperback itu centerpiece paperback cuma 12 meter membedakan centerpiece dengan paperback gak tahu akibat brutalnya yang dilakukan Muhammad Noh Lazar moga-moga Pak Noh sama Christopher punya jawaban harus jangan asal jawaban bukti ilmiah anda harus bertanggung jawab dan harus dipenjarain tadi jumlah prim hilang 50 kerusakan spasial maupun temporal dengan downscaling luar biasa nih Pak kalau yang tadi kalau yang tadi kan akhirnya kan ketemu sama adudasinya kalau yang ini memang file mb analisis beda sama Pak Noh sama Christopher itu gak boleh harusnya sama ini file video sama kedua ahli kan ya ahli dari kepolisian artinya ahli ini kalau betul itu kalau betul terjadi manipulasi segala macam ini oleh dua ahli itu pernah kejadian gak sih di sebuah kasus yang bikin rusak itu ahlinya justru itu gak boleh jangan sampai kalau gitu jangan sampai jangan sampai jangan sampai Pak harus dihugum kalau betul ya kalau betul makanya saya bilang 37 bukti Pak Kapolri jawab Dumas presisi saya tiga kali jawab 37 ini dengan ilmiah jangan cuma jawaban pendek tidak berkadar pengawasan makanya saya simpulkan Pak lab forensik komputer lab komputer forensik Mabes Polri bukan lagi menjaga keutuhan data tetapi menjadi studio animasi digital Bapak Bapak Roy saya semua bisa ditersangkakan apalagi kalau nanti dengan EI apalagi EI kalau pakai artificial intelligence gak mau banget tadinya untung dulu gak ada EI udah langsung dibikin mas dengan resolusi 4K bisa semua pergerakan halus inilah Pak tugasnya harusnya menjaga keutuhan data Muhammad Nualazar tetapi dia menganimasi merusak resolusi harusnya itu informasi visual utuh dihadirkan di persidangan kalau Jessica benar-benar benar racun jelaskan dengan terang tampilkan dengan tajam hukum dia sampai mati tapi bukan seperti ini kalian giring hakim dengan meraba-raba kalau benar temuan-temuan Bang Rismon ini ini sangat sangat krusial karena kalau saya baca putusan Mahkamah Konstitusi untuk diadakannya upaya hukum luar biasa PK boleh lebih dari satu kali sepanjang ada temuan yang terkait dengan ilmu pengetahuan dan teknologi persis dan temuan itu bukan yang kemudian dihadirkan atau ditambahkan baru jadi kan ini kan artinya sudah ada dulu dan hanya belum dibahas nah ini boleh menarik nih kalau timnya Pradi mungkin lihat ini bisa jadi ditimbang-timbang sudah saya jelaskan Bang sudah belum lagi kita bicara tentang kodeknya format IVC advanced video coder kodek kalau program artinya gini mungkin biar lebih jelas ini tadi yang gerakan garuk-garuk kemudian misalnya ada gerakan lagi yang dia tanpa ketutupan paperback itu nah itu jadi saya sudah berikan linknya sebenarnya bukti 1 sampai 37 inilah videonya inilah buktinya ini kan pendek ya pak ya susah kita tapi inilah bukti tertulis aja dulu kita misalnya yang diinget-inget oleh publik itu adalah yang dibuat itu adalah ketika Yesika Wongso itu memberikan di depan dia itu ada paperback itu mau gak kelihatan tangan dia lagi kenapa gak kelihatan pak nah itu kenapa gak kelihatan pak justru itu kan kenapa dikaburkan pak Roy supaya tidak kelihatan nah itu nah kan kemudian interpretasi atas gambar yang seperti itu bermacam-macam bermacam-macam Yesika memang punya intensi untuk menutupi karena sudah dibuat kabur pak sengaja dibuat kabur oleh Mwamaknu tinggal giring dia cerita nah maksud mas Roy tadi ketika bang respon menjabarkan segala-galanya secara detail itu sebisa mungkin ditambahkan gerakan-gerakan yang awam ini analisisnya juga bisa begini aslinya gambar itu 1280 1920 1920 1920 1080 x 1080 itu dalam bentuk frame besar maksudnya mungkin mungkin ya maksudnya Christopher sama Pak Nuh tuh karena disitu kelihatan jauh kelihatan kecil dia zoom nah ketika zoom itu menjadi resolusinya menjadi enggak ada itu apa itu bukan Pak itu enggak ada berkibat penzooming gini Pak zooming itu bekerja karena apa namanya replikasi pixel persis ya kan ketika Anda sudah downscaling upscaling lagi zooming maka dia hasil pendekatan distorsi dari hasil aslinya jadi tidak bisa dengan alasan karena monitor kecil kenapa video CCTV 17 itu ditampilkan 1920 1920 pada saat tidak ada di analisa apapun ada itu Muhammad Noah Lazar full high definition jadi saya berharap jawaban nanti yang muncul Pak Chris dan Pak Nuh itu punya yang harus datang punya yang high definition kemudian dari situlah file itu aja yang dijelaskan jangan itu sudah hasil zooming atas apa sehingga kalau zooming mungkin itu muncul reaksi iya iya gini pak bukti supaya jelas di persidangan begini pak iya iya bapak ketika mengklik full high definition bagaimana double click maksudnya di double click di double click maka aplikasi membaca metadata iya terutama laju frame dan di double click ketika full high definition bagaimana pak file video ya munculnya ya 1920 itu tadi langsung membaca metadata iya dan dia langsung membuka lebar kan baik windows media player maupun aplikasi video apapun apapun muncul oke ketika di di persidangan Muhammad Noah Lazar bagaimana ketika mendouble click video CCTV 7 4 5 3 2 1 7 9 munculnya apa waktu itu kecil oh kecil yes kan sesuai metadatanya iya jadi bukan karena kecil butuh ketika dia double click maka itulah metadata yang sesungguhnya double click siapa tau siapa tau pak Noah sama pak Christopher nanti menjelaskannya begitu oh ini karena jauh ya kemudian kita di zoom file zoom itu kemudian ditarik mudah-mudahan berani ya datang ya coba pak datang sekarang saya setuju ketemu disini jadi ketika di kamera CCTV 7 di persidangan baik sebelum 17 17 Mirtan Salin datang setelah 17 17 tonton video ini lagi ketika di double click kecil itu hasil downscaling semua kabur itu sebelum 17 17 dianalisa pergerakan mencurigakan pada saat setelah 17 17 Mohamad Nuh juga melakukan pengaburan itu di double click metadata nya kecil juga tampil berarti apa hasil downscaling pengaburan dan disitu dituduh Mirna Salihin tidak mengambil tidak ada pergerakan mengambil sedotan dari atas meja dan langsung meminumnya berarti apa mereka simpulkan sedotan sudah diintervensi oleh Jessica dia menuduhnya dengan merusak resolusi itu CH7 17 17 sampai 18 39 dan disitu kejadian 17 18 31 sekarang Pak Rizman kalau menurut Pak Rizman apa yang Jessica lakukan ketika dia tertutup ya tidak tahu Pak yaudah loh gini loh Pak yang pasti itu tidak yang diterangkan oleh Muhammad Noh Lazar tidak sesuai dengan moment of description yang dia jelaskan kalau sesuai gampang saja tinggal zoom tiga kali itu dirandingkan sudah tapi dia rusak dikaburkan laju primnya dia ubah-ubah ada enggak penjelasan dari Pak Noh sama Pak Christopher yang jelas-jelas mengatakan oh ini tangan Pak Yeshika lagi memasukkan sesuatu ada enggak Pak kembali lagi ke definisi awal forensic imaging Anda tidak boleh mengotak-hatik betul bentar dulu Pak kalau kau sudah otak-hatik maka semua kejadian yang kau terangkan itu bakal demi hukum apalagi ini merusaknya 73% secara spasial ini anak orang seorang anak manusia di dakwah 340 kuhab Anda semena-mena menurunkan resolusi mendistorsi menggiring hakim dan Anda di bayar rakyat jadi sebaiknya kalau kalau ini kalau ambil tengahnya sebaiknya jangan ambil tengahnya Pak kita hitam dan putih tidak tidak Pak oke hitam dan putih hitam dan putih tampilkan resolusi HD oke apapun gambar yang tampak di situ oh ada HD nya misalnya misalnya oke misalnya berarti dia menipu ya di persidangan ya seandainya ada full HD definition berarti dia menipu pada saat 2016 itu analisisnya Pak Risma double click double click itu full iya andai kata ada tampilkan kemudian biarkan hakim yang kemudian nanti oke persepsinya begini dia harus dihukum udah itu ini karena saya awam banget kadang-kadang gak nyampe nih gak gak saya ingin jelaskan ingin sampaikan supaya enak sekarang saya pengen saya ingin Bang Risma jelaskan bagian-bagian penting mana secara perilakunya Jessica yang kemudian kalau itu salah atau itu dimanipulasi yang bisa membuat kalau itu gak membebaskan Jessica membuat Jessica itu bebas dari dakwaan dia sebagai pembunuh perilaku perilaku ya Pak itu kan tadi menelitnya segala macam sekarang kira-kira perilaku mana seluruh yang dihilangkan perilaku Jessica saya ingin bisa perilaku Jessica yang pasti tidak sesuai dengan momen of description Muhammad Nual Lazar apapun yang dituduhkan kalau sesuai seperti dituduhkan maka dia menampilkan full high definition tajam dan halus Itu saja Pak Jadi menurut Pak Rizmon Yeshika ngaruk-nggaruk itu benar apa enggak? Ya apapun saya bilang Apapun yang sudah dimanipulasi Tidak sesuai dengan kejadian nyata Yeshika tampak melakukan sesuatu Tapi gak kelihatan itu sebenarnya lagi ngapain dia? Itu nampilkannya berapa? Sudah di rekset tidak? Nah makanya itu Makanya saya buktikan Di metadatanya downscaling Ketika di double click itu udah Cuma terbuka sedikit Itu sesuai dengan metadata Berarti sudah di rekayasa Sampai yang apapun di video di rekayasa Percaya enggak? Enggak dong Ya sudah itu saja Saya cukup membuktikan itu sudah di rekayasa Apapun yang diterangkan Kecuali itu hanya di zoom Kalau zoom bukan rekayasa lho Pak Ini bukan zoom Pak Zoom itu replikasi piksel Beda ini Downscaling itu yang begini Maksudnya kerapatannya Langsung jadi segini Kerapatannya jadi rendah Ketika di zoom maka menjadi kabur Ini bukan zoom 1980 x 1080 Kemudian kalau hanya diambil sekian Ya bisa jadi itu hanya 960 x 720 Kalau di zoom segitu Pak Iya lah Oh jadi menurut Bapak itu Cuma area tertentu Lagi video menyebut Nah makanya Makanya saya berharap Pak Noh dan Pak Christopher Tampilkan itu semua Kapan panggil Pak? Nah itu Jangan hari ini ya Jangan hari ini saya kembali ke Toba Enggak artinya Saya ingin bantu Pak Christopher Eh Pak Rismond Bantu supaya lepas dari hukuman Pak ya Bukan Bukan Saya ingin bantu Pak Rismond Supaya apa? Supaya teruji Antara yang disampaikan Christopher Sama Pak Noh itu Apa jawabannya? Itulah ilmu pengetahuan Nantinya Jadi Bapak benar Yang ada tanpa sejana Bisa nyangga gak ini? Kalau dia benar Saya salah Pak Makanya Gak bisa dua-dua benar ini Betul Makanya Gimana sih? Kalau dia yang benar Saya masuk penjara Kalau saya benar Dia harus masuk penjara Gimana? Gak bisa jalan tengah ini Setuju Makanya kita uji nanti Kita uji Terus sampai Mana? Percaya Muhammad Noh Lazar atau saya Pak? Sebelum melihat itu high definitionnya Biarkan lalu ilmu pengetahuan Oh ada pula definisinya Harus dong Harus ada Harus ada Harus ada Harus ada Biar kita buktikan Ketika ada Anda double click itu Video sebagainya Betul gak? Makanya Sekarang gini Saya ingin menarik ini nih Dari yang sangat teknis Yang Bapak-Bapak Sangat kuasai Ke orang awan Salah satu part Saya ingat tahu Ada di folder yang mana Ketika Ada paperback Di depan Berbaris begitu Ya dibariskan Tangannya Gak kelihatan memang Saya bingung dengan logikanya Pak Instan ini Loh gak 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 Jutaan orang awan Jutaan orang awan Luar sana sama masanya Iya iya setuju Itu benar Pak Gak gitu kan Itu harusnya tangannya ngapain Tangannya itu Kan gak terlalu jelas Ngapain Apakah betul Seperti disebut-sebut Narasikan itu Dia lagi masuk Dia menaruh Racun syanida Di gelas Yang akan diteguk oleh Wayan Biana Salihin Atau bukan Nah Itu kan ada bagian yang hilang Yang gak jelasnya itu Apakah yang gak jelasnya itu Hasil dari pengaburan Atau apa-apa Manipulasi itu Jawaban sederhana Salah satu ya Salah satu gambar ya Bapak percaya Pergerakan objek Yang sudah direkayasa Percaya Bapak Bapak tadi tanya Seolah-olah itu Full head definition Tidak rekayasa Bapak masih percaya Di video rekayasa itu Ada pergerakan paperback Saya sebagai ilmuwan Tidak percaya Makanya forensic imaging itu penting Jangan sentuh Digital video Kalau gerakan Kalau gerakan Yeshika itu Menata paperback itu Ada gak sebenarnya Saya tanya ada gak Nah ya itu Itu kan yang ditampilkan Rekayasa Tanya Kalau saya Kesimpulan satu Apapun yang Anda jelaskan Moment of description Hasil rekayasa Buang Nah itu Itu menarik ini Ini menarik Saya tidak percaya apapun Jadi Gambar-gambar Ini selalu segampang Bahasa gampang ini Video-video Gambar-gambar Gambar berjalan Pergerakan Yang penting-penting itu Adalah ketika Dia menaruh paperback Apakah dia Tangan Membubuhkan racun Siaidannya Atau tidak Terus yang Bagian Garuk-garuk Itu kamera tujuh pak Garuk-garuk Kamera sembilan Yang apapun itu Jadi pertanyaan Kemudian kan Terus bagian yang Dibawa pakai kursi roda Itu kan juga ada Tadi penjelasannya Apa itu Meracik Kopi itu Yang gak ada tepiannya Tadi Itu juga bagian yang Jadi penting Tapi Direkayasa Apalagi pak Jadi Biar Orang awam Luar sana Lebih ngerti Kalau bagi awam Tak tambahkan Bagi awam Yang paling Sangat paling penting Itu Itungan awam Itu tiga Tiga tuh Yang pertama adalah Ketika Yesika itu Tampak Dalam persidangan Dalam video yang tampilkan Yang direkayasa Itu dia Menata tas itu Dan setelah itu Setelah Girakan-girakan Tasnya itu Dipinggirkan Dan baru Ditaruh ke belakang Itu pertanyaan publik Yang kedua Waktu Tangan Si Yesika itu Garuk-garuk Garuk-garuk Sakur telanannya Itu benar Atau enggak Kemudian yang ketiga Ketika Si Garuk-garuk untuk Kelasa apa? Apa? Garuk-garuk itu Untuk alasan apa? Untuk alasan Karena kan disebut-sebut Itu kan Gatal Karena ada Sisa siang Gatal Jadinya gatal Karena itu Kemudian yang ketiga Ketika tadi disebutkan Pak Rizman kan Ketika Mirna itu Didudukan di kursi roda Kemudian Jessica itu Tampak terdiam Enggak ngapa-ngapain Gitu lah Disitu warna yang dimainkan Itu warna yang dimainkan Itu kan mirip-mirip Itu kan mirip-mirip Dengan kasus di Surabaya Sebenarnya Ketika Si korban itu Apa? Dibawa pakai kursi roda juga Ini apa? Ronald Tanur Si 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 Yang Surabaya Ronald Tanur Ronald Tanur Ya Dini Ronald Tanur dia kan Cuman kayak diem Malah dia ketawa-tawa Itu aja kan Gini aja Pak Saya jawab ya Ketika Pak Roy Suryo Di kursi terdakwa Seperti Jessica Terima gak video Sudah di dokter Oh kalau Kalau Bapak dulu Ya pasti gak terima Ya sudah itu aja Siap dituduh Dengan yang sudah dikabur-kaburkan Enggak Kita kan pasti harus punya Penjelasan ilmihan Untuk jawab itu Apapun Apapun Moment of description Dari hasil video CCTV mereka Harus ditolak Demi hukum Iya itu Karena apa? Apapun pergerakan tadi Menyajarkan paperback Apa Benar Tinggal beberapa Pem Bisa kok paperback itu Tinggal disini Tangan itu tinggal Makanya saya di Di persidangan Saya bilang Mungkin dari Ntar Pak Tunggu Pak Dari kecepatannya Pengalaman penelitian 30 tahun Pak Video Pergerakan tangan Mirna Jessica Itu lebih cepat Dari kecepatan Tyson Karena hanya beberapa Itu tinggal Mengedit terang gelap Beberapa Jadi itu Barang tangan Sekarang Sekarang menurut Pak Resman Tas itu Memang dijejer-jejer Atau cuma satu Gitu aja Saya kembali lagi Sudah lagi Saya menolak Semua Moment of description Semua Yang dari Video CCTV Rekayasa Sekarang Tanyakan Muhammad Nualazar Kau downscaling Gak itu Kau rekayasa Gak itu Kalau Dia bilang Iya Ya siap masuk penjara Sudah Harus masuk penjara Pak Karena Pak Kita bisa berpotensi Ini Video CCTV saja Bisa direkayasa Seperti ini Apalagi cuma Script OEA chat Pak Ditambahin Dikurangi Di ekspor Pakai Excel Diedit Habis kita Pak Ini Ini Kasusnya yang sama Oh yang kemarin Bayangin Pak Karena ini Memperjuangkannya Saya tolak Kemarin itu Kasus itu Saya tahu Itu sudah Diedit Ditambahin Dikurangi Selebrit Export Excel TXT Dan segala macem Edit Masukin lagi Jadi Ini visual saja Brutal Disajikan Disaksikan Jutaan Publik Berani Moga-moga Kesaksian beliau ini Kesaksian ahli Atau analisis beliau ini Nanti masuk Dan Bisa mendasarkan Sebagai novum Ketika nanti Ya Pak Berarti Kalau Anda setuju Saya benar Muhammad Nuh Al-Azhar Christopher masuk penjara Kita tunggu Kita tunggu Hasil PK-nya Dan Krishna Murti Dan Krishna Murti Si dia Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya 2016 Dia menghadiri Christopher Hari Marianto 10 Agustus Dia hadir Padahal dia sudah Waka Polda Lampung Oh ya Dan Tito Karnavian Sebagai Kapolda Metro Jaya Bertanggung jawab Apapun yang terjadi Di lingkungan Polda Pada saat dia menjabat Ini brutal nih Pak Brutal barbar biada Perbuatan ini Sejauh ini Bang Rismond Sudah kemana saja Untuk memperjuangkan Kebenaran yang Bang Rismond Belum kan Kan baru Yang baru dijawab Jadi gini Pak Besok kalau ada rekayasa lagi Seperti ini Sampai ke rakyat lain Ada gak Rismond Yang mau meneliti ini Ini 8 bulan saya teliti ini Day by day Ada gak Rismond yang lain Atau rakyat diam Terjadi lagi Ya terserah kau Saya mancing aja Di Dalotoba Gak peduli lagi Kenapa rakyat Mana ini rakyat ini Mana mahasiswa ini Rakyatnya brutal Ini produk resmi Mabes Polri Kan Bang Rismond Produk resmi Polda Metro Jaya Bang Rismond Berjuang Berbulan-bulan Berputar Untuk mengulik ini Menemukan yang Bang Rismond bilang Kejanggalan-kejanggalan Manipulasi Atau semacam itu Terus Ini udah berjalan Sekian lama Bang Rismond Ngerasa Perjuangan Tidak disambut oleh Niatan yang sama Bukan tidak disambut Pak Disambut kok Oleh diskursus kan Saya senang Pak Musa Hadigan Dan saya sambut Saya gak digasakan Meskipun Gak apa Saya juga Gak apa Tapi penyambutannya Seolah-olah Muhammad Nualazar Punya alasan Terus saya salah Pertanyaannya Coba dua Pilihannya cuma dua Muhammad Nualazar Benar Saya salah Sebenarnya tadi Pertanyaan saya Belum disini Kita objektif Kasian Karena kan yang bersangkutan Tidak ada disini kan Kan gak bisa jawab langsung Sudah saya minta Kalau hadir Nah Gitu kan Pertanyaan saya Belum tersampaikan Sebenarnya Segala perjuangan Berbulan-bulan Usaha Energi Waktu Mungkin juga Finance Segala macem Terus Cuman Ini lah buncanya saya Teguh dulu Belum kelar Iya Terus Cuman Setidaknya Diskursus Atau segelitir orang lah Yang menyambut ini Dengan seala niatan yang sama Maksud saya Kebanyakan yang di luar sana Yang tidak seperti diskursus Apakah itu membuat Bang Rismond Patah semangat Patah arah Kemudian besok-besok Ogah lagi Manusiawi pak Malam patah arah Besok bangut pagi Tidur bangkit lagi Inilah puncaknya Ini baru Saya serahkan ke bang Utu Ini 37 bukti Tak terbantahkan Kalau membantah Jangan seperti Pak Roy Suryo Jangan-jangan Loh bukan jangan-jangan Loh tadi kan ngomongnya Jangan-jangan Jangan-jangan Mereka punya Analisis Kan jangan-jangan Kan kita gak bisa tahu Apa yang ada di sana Ini kita bicara Sedikit matematika Ini pakai Excel Excel gak Itu aplikasi perkantoran Satu poin Yang kedua Ini apa yang mau Ini Nur Samran Ini kaitannya dengan tangan tadi tuh Oke 16-29-50 Pengurayan cyanida Ini laboratorium Toksikologi Mabes Pudu Menggunakan persamaan kuadratik Bayangkan ini Kuadratik Gak-gak Kalau ini Bentar Pak Ini model matematika biasa Artinya apa ini Artinya apa Kalau kuadratik Setelah turun Dia akan naik Harusnya terkomposisi Menuju nol Ini harusnya dokter aja Kalau ini Bentar Pak Bentar Pak Bukan Pak Model matematika Jangan kita lah Oke 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 ya Oke matematika sederhana Ternyata Nur Samran Subandi pun Menghitung mundur pun sama 10 Januari 2016 Dilakukan pemeriksaan Sihanida 10 Januari 2016 Pukul 10.30 Dari estimasinya dia Dikurangi 90 jam 9 menit 36 detik Hasilnya dia apa 6 Januari Pukul 16.30 39 menit Dan 36 detik Coba kita lakukan Hitung mundur Ini diperiksa semua Pemiksa ini Coba 90 jam sama dengan 3 hari 18 jam 9 menit 36 detik Angka pertama Mulai Kurangi 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 Hasilnya 16.20 24 Bayangkan Laboratorium Forensik Toksikologi Mabespori Salah hitung Mundur manual Dia bilang 16.39 Jadi Rentangnya Seolah-olah Dia buat Standard deviation 16.30 Sampai 16.45 Padahal ini Dari model Matematika dia Kita hitung Manual 16.20 Disitu Jessica Masih ada Di kasir Close bill Tidak perlu Ahli Menghitung ini Semua pemirsa Bisa Pemeriksa ini Dan saya Buat program Komputer Python Ini dia Kalau itu Jangan Siapa tahu Siapa tahu Ada perbedaan Sedikit Jangan Selisih 19 menit Itu Jessica Ada di Kasir Dan ini Saya buat Hitung manual Dan program Python Terbukti 16.20 Januari 2016 16.20 Saya buktikan Dengan program Dan manual Bayangkan Laboratorium Toksikologi Mabespori Salah hitung Mundur Menerdakwakan Orang Ini Biar labnya Saya tidak berkapas Bukan masalah Janganlah Kita Tidak Teliti Kalaupun ini Kesalahan Apa ya Bukan rekayasa Saya tidak menuduh Kalau disini Rekayasa Kalau video CCTV Saya yakin Bidang saya Kalau ini Bisa jadi Dia Hitung manual Salah Tetapi koreksi Kalau benar Yang saya Sampaikan Ini 16.20 Hasilmu Bukan 16.39 Pak Nur Samran Subandi Harusnya 16.20 Di lab Mabespori ini 16.39 Ini loh pak Dilakukan pemeriksaan 10 Januari 2016 Jam 10.30 Terus dari Apa Metode dia Maka dengan Hasil dikomposisi itu Dikurangi 90.16 90.16 9 menit 36 detik Dari 10 Januari 2016 10.30 Nah itu Peristiwa yang pentingnya Di jam-jam itu Dari waktu itu Apa Pak Simon Inilah Karena kesalahan dia Seolah-olah Konsisten Antara hasilnya Nur Samran Subandi Dan Dan Imadi Agus Gelgel Padahal Karena salah Hitung Manual Disini dia bilang Jadi 6 Januari Pukul 16.39 36 detik Kalau kita Kurangi manual Itu 6 Januari Nanti jawabannya Ya telah-telah Dikit Gak apa Itu pertanyaan Bang Sumpah Tetapi kan Kepresisian Cocok dengan Pergerakan Setuju Setuju Nanti kan Jawabannya Gitu Taruh ini Seolah-olah Ini masa 3.40 Kuhab Iya Setuju Makanya Bapak seolah-olah Jangan-jangan Jangan-jangan Salah Dikit Gak apa Enggak Kalau ini Kalau ini Enggak boleh Tapi kalau CCTV Moga-moga Ada penjelasan High definition Itu Nah Bang Rizmo Pertanyaannya Orang awam Ketika jam-jam itu Yang salah hitung Dari lab Mabes Polri Itu Itu Perisiwarylnya Apa Yang harusnya terjadi Apa Yang gara-gara Setelah hitung Apa Dari 16.39 Yang salah hitung Itu Dibuat Standard deviation Ya sudah 16.30 Sampai dengan 16.45 Disitu Ya itu Sesuai dengan Waktu Tangan Jessica Dituduh Memasukkan Yanida yang sudah Direkayasa itu Matching Padahal Ini pun Karena kesalahan Itu Bukan 16.39 Tapi 16.20 Kalau waktunya Harusnya 16.20 Jessica Sedang ngapain Close bill Di kasir Itu Itu baru terang Buat saya orang awam Harusnya Di real Kejadiannya Jessica Sedang bayar Pasti ada jawabannya Pak Rusul Sedang bayar Jangan-jangan Ini Pak ya Salah Bukan Memang Mungkin Timecode-nya Belum disynchronize Itu nanti Jawabannya Lebih sing Lebih sing Lebih sing Berarti kemarin Tuduhan Konsisten Hasilnya Ini Nah itulah Makanya Makanya Kan kita Menchallenge Itu kan Bukti itu Kalau saya salah Tolong dikoreksi Bang Simon Harusnya Kalau Perhitungan Wabos Polri Itu betul Waktunya Ketemunya 16.30 Sekian 16.20 Itu saat Jessica Close bill Tidak di meja itu Sedangkan Ketika Salah Ketemuan Bang Rismond Jadi Karena salah Hitung Jadi 16.39 Itu saat Jessica Tangannya Seolah-olah Ada dugaan Memasukkan Racun Itu dibuat rentang Jadi Jadi Makanya Ada dua Ada dua Waktu nih Yang mana yang Bener Ya ini Bener Coba Bapak Di rumah Nonton video Ini Ini 10 Januari 2016 10.30 Dikurang 90 jam 9 menit 36 detik Hasilnya 6 Januari 16.20 24 Betul Itu perhitungan Di sini kan Terus Sementara Di CCTV 16.39 Bukan di CCTV 16.20 Jessica Lagi di close bill Nah makanya Harusnya yang ada di CCTV Kalau 16.20 Itu Dia lagi Masukkan itu 16.39 Berarti kan ada waktu 19 menit Jadi ini 19 menit Yang menentukan Bukan 19 detik Yang menentukan Kalau 19 detik Yang disono Lagi Selet Kalau gini Selet Medan Kalau itu Ini Pak Roy Satu aja Pukul CH17 Diklik Langsung Full High Definition Tetapi Begitu Di saat Lain Di double click Segini kotaknya Inilah hasil Dan scaling Ketika di double click Dia membaca Metadata Padahal sama-sama Kamera CH17 Yang asli Yang atas Yang tajam Double click Langsung besar Ini double click Kecil Hasil done scaling Ini sudah bukti visual Ini juga Kamera CCTV 3 Double click Segini Harusnya Full High Definition Luas dan tajam Ini Kamera CCTV 7 15.57 Dalam rentang 7.17 Double click Ini Semua area Area dapat Jadi bukan di crop Seperti dibilang Pak Roy Ini semua area dapat Untuk menunjukkan Dia masuk Masukkan itu kan Ada yang disini Ya ini dia Coba tonton di video Di sini lah Setelah di double click Dia Setelah itu Digaret-geret dia Di situ dituduh Jessica melakukan Semua pergerakan Mencurigakan Di meja 54 Dengan hasil rekayasa Dia double click Ini juga Kamera 17 Setelah 17 17 Ini double click Lihat segini Spasialnya Ini sudah rekayasa Bukti visual Mendukung BAP Udah tidak ada lagi Ini Kamera CCTV 9 Ketika Jessica Juga dituduh Menggaruk-garuk Sisa jenis Dan itu sudah Hasil rekayasa Double click Itu sudah Turun resolusi Ini juga Begitu Ketika di tangan caksa Dibuka pakai Windows Media Player Klik-klik Cuma segini Baru setelah itu Klik kotak Untuk operasi zooming Ini juga Kamera CCTV 7 Dan ini kamera CCTV 9 Semua Jadi bukti visual Ketika dia membuka Double click Sudah sesuai dengan Bukti saya Surat BAP Hasil rekayasa Kita berharap ini Nanti bisa Diajukan oleh Bang Resmon Dan Pak Untuk di Novum ketika di PK Nah misteri sedotan juga Pak Nah boleh deh Tambah sedikit lagi Sedotan Sedotan Nah Diantarkan Agustriono Katanya 16.24.18 Tiba-tiba Marlona Pitupulu Datang Antar Ketil Sazera Ketil 16.27.48 Dia mengaku Sedotan sudah ada Di dalam gelas Pertanyaannya Katanya Scientific Crime Investigation Kenapa percaya Keterangan Marlona Dalam 3 menit 30 detik Harusnya ada Pergerakan otok Jessica Mengambil itu Mengintervensi sedotan tersebut Tidak ada Jadi Murni Sedotan pindah Kedalam gelas Berdasarkan Keterangan Marlona Marlona Dan tidak diuji Pergerakan Jessica Sedotan Ngambil itu 3 menit 30 detik 16.24.18 Agustriono Gak ada videonya Itu gak ada video Gak ada di jejak Prim demi prim Ya itu Sedotan yang sudah Dalam gelas Berupakan Jawaban Gak mungkin Moga-moga Pak Noh sama Pak Christopher Punya Gitu kan Kalau gak punya Ya sudah Kalau dia melakukan Rekayasa Siap-siap 9 tahun Saya sebenarnya Kalau punya Surat kuasa Dari Jessica Saya sendiri Lakukan Kan pilihannya Cuma dua Muhammad Benar Saya masuk penjara Saya benar Ya anda Masuk penjara Ya itu Hak dari beliau Beliau lah Kita akan mencoba Kita akan mencoba Menjelaskan Kepada publik Ya kan Perjelasannya Pak Roy Ini gini Membenarkan Jangan-jangan Jangan-jangan Kita kan bukan Tuhan yang bisa Memastikan 100% Bukit tertulis Pak Gak perlu Bukit tertulis Sudah membukti Makanya Kena Tutup aja Mumpung Dari masa Gak ada kata Jangan-jangan Gak apa-apa Boleh-boleh Pak saya pesan Sama Pak Di persidangan Jangan pakai Jangan-jangan Saya juga gak kenal Beliau Ini kan bisa Oh gak ada nomor HPnya Gak ada lah WA lah Gak ada lah Saya tutup aja ya Siap Supaya gak ada Jangan-jangan lagi Yang memperpanjang Durasi Jangan-jangan Jangan-jangan Iya Sama TN Saya lupa bilang Terima kasih Sama-sama Terima kasih Terima kasih Terima kasih Media perjuangan Sama TN Begitu serunya Sampai saya kebawa-bawa Walaupun Untuk ngerti juga Saya harus kerja keras banget Itu Sekian banyak materinya Betapa Kedua pakar ini Menunjukkan bahwa Kapasitas kepakaran mereka Gak bisa dilakukan lagi Jadi Kita tunggu aja Guliran PK Yang diajukan oleh tim Peradi Untuk kasus Jessica Wongso ini Karena Filosofinya memang Yang saya baca Dari Puntutan Mahkamah Konstitusi Filosofi Diajukan yang PK Itu untuk Mendapatkan Keadilan dan kebenaran Material Itu yang kita tunggu Dan Diskursus RET Akan terus mengawal Kasus ini Makanya Tonton terus Diskursus RET Karena kami adalah Media terverifikasi Dewan KAS Sampai di sini dulu Saya tutup Siniar ini Saya pamit Tabi Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa